Wanita ini mau melahirkan guys, tapi dia terkena virus zombie Dan setelah anaknya keluar, dia memutuskan untuk menjauhkan anaknya dari dia Dan dia juga mengikat dirinya seperti ini Tidak lama kemudian, dia pun berubah jadi zombie dan berwarna hijau Beruntung, ada pria yang baik hati dan mau merawat anaknya Tiba-tiba, pas dia masuk di sebuah portal, eh ada para babi yang mengejarnya Dia pun segera lari dengan cepat agar tidak diserang oleh monster babi itu Saking paniknya, pria itu sampai menabrak monster hijau kayak gini Monster hijau pun langsung diubah menjadi babi Kemudian melemparnya agar dimakan oleh para monster babi itu Akhirnya, dia pun selamat guys 5 tahun telah berlalu Mereka memberikan makanan untuk ibu si anak ini Ibunya sudah lama menjadi zombie dan tinggal di rumah kosong ini Si anak benar-benar sedih banget melihat keadaan ibunya yang seperti itu Siapa nih yang sayang sama ibu? Komen di bawah ya Pria ini mengalami hal mengerikan di rumahnya guys Jadi ceritanya, pria ini lagi sendiri dan menonton TV di rumahnya Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya guys Dia pun mencoba melihat dari lubang kecil yang ada di pintunya Dia melihat ada orang yang mirip dengannya Bahkan orang itu juga melakukan hal yang sama seperti yang dia lakuin Karena penasaran dia mencoba keluar tuh Tapi gak ada orang sama sekali Dia pun melihat lagi dan masih tetap sama Dia mencoba menggerakkan anggota tubuhnya dan ternyata orang itu juga mengikutinya Tiba-tiba orang itu menghilang dan sudah berada di dalam rumah pria ini Saat si pria sudah takut dan mencoba untuk keluar pelan-pelan Tiba-tiba badannya jadi kapu banget Bahkan tubuhnya dibawa kendali orang itu dan menuju ke arahnya Ternyata orang itu bukanlah manusia guys Tapi hantu yang menyeramkan Kalau kalian berada di posisi pria itu, kalian apain hantunya guys? Komen di bawah Ada sekelompok manusia purba yang tinggal di dalam gua dan kedinginan guys Cowok ini mencoba bikin api dari dua batu tapi selalu gagal Cewek ini keluar dan melihat ada pepohonan Dia pun mulai menebangi pohon tersebut Dia semangat banget tuh nebangnya Setiap hari dari pagi sampai malam dia membuat sesuatu dengan pohon yang dia tebang Ternyata dia membuat sebuah rumah guys Rumah itu pun sudah jadi nih Cewek itu menyuruh semua orang untuk masuk ke dalam rumah biar tidak kedinginan Eh tapi cowok ini malah mendekat dan langsung membakar rumah tersebut Alhasil rumah itu jadi api unggun kayak gini Sedih banget ya guys Perjuangan si cewek jadi sia-sia Anak ini membuat menyatur boneka keluarganya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan orang tuanya Anak itu sayang banget sama orang tuanya itu Dia juga menuliskan sebuah surat cinta untuk ayah dan ibunya Dia pun segera keluar dengan membawa kado dan boneka kesayangannya itu Tapi tiba-tiba terdengar suara yang membuat anak ini jadi sedih Dia pun coba mengintip dan ternyata itu adalah suara orang tuanya yang sedang berantem Dan itu sering terjadi akhir-akhir ini Dia sangat sedih banget dan ragu untuk memberikan kado tersebut kepada orang tuanya Kasian banget ya guys